Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam waktunya untuk wawancara sebentar tentang budidaya lebahnya Oh ya siap ini dari mana Mbak dari SD Negeri Dua Pendowo SD Negeri Dua Pendowo perkenalan dulu kenalkan ini sama masih masih bintang mbak bintang Mbak Sintia Mbak Kia Mbak Ica Mas Deni Mas Rahmat ini dari SD Pendowo dua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani yang didamati Allah Bagaimana kabar Anda mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini Anda semua tetap sehat walafiat dilimpahkan rezeki yang barokah nah sahabat yang diramati Allah Ta'ala Alhamdulillah pagi hari ini kami mendapatkan kunjungan dari anak-anak sesuah-sesuwi SD Negeri Pendowo Dua pada kesempatan pagi hari ini dari anak-anak mendapatkan tugas dari guru pembimbing dari luar sekolah dengan pendekatan kepada masyarakat berbasis kegiatan lingkungan nah sahabat tani mari kita ikuti seperti apa kegiatan kami di kesempatan pagi hari ini butuh berapa lama untuk menghasilkan madunya baik dalam berbudidaya lebah madu kelanceng atau nama latinnya adalah triguna SP untuk mendapatkan madu dari awal kita meletakkan koloni itu tergantung pada vegetasi siapa yang tahu vegetasi jadi yang dimaksud dengan vegetasi adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup secara bersama-sama pada satu tempat dan terjadinya interaksi antar penyusun komponen baik antara tumbuh-tumbuhan maupun hewan-hewan yang ada di lingkungan tersebut itulah yang disebut dengan vegetasi karena kita melihara lebah kelanceng lebah kelanceng itu yang perlu diingat dia membutuhkan tiga satu nektar dua serbu sari tiga resin resin itu ketah maka kita harus menanam tanaman yang banyak mengandung nektar bisa tanaman bunga bisa tanaman buah atau bisa tanaman tawan yang lain tanaman hutan atau nektar nektar itu diolah menjadi minuman yang disebut madu nah nektar itu ada dua nektar dari bunga dan nektar ekstrak flora yang berasal dari ketiak daun atau pucuk daun contohnya dari tanaman akasia manganium tanaman karet ya itu ekstrak flora kalau yang nektar itu dari beberapa tanaman yang berbunga eh paham tahu kemudian kita harus menanam tanaman yang banyak mengandung serbuk sari serbuk sari itu ada di bunga nah lebah itu makanan pokoknya dari serbuk sari serbuk sari itu di bunga kalau si judah di bawah lebah bawahnya itu di kaki-kakinya di kantong kaki itu namanya bipolen kalau sudah dibawa ke sarangnya diolah di sarangnya namanya roti lebah atau nama bahasa inggrisnya bibret bi itu lebah itu roti roti lebah jadi lebah itu makanan pokoknya adalah roti lebah nah kelanceng untuk dia hidup membuat sarangnya membuat pertahanan hidupnya mengantisipasi dengan predator yang lain dia membutuhkan namanya resin resin itu getah telutuh ya nah resin itu diolah oleh lebah itu menjadi propolis ya propolis bagus untuk obat bibret bagus untuk obat madu juga bagus untuk obat untuk kesehatan manusia makanya kalau kita melihara lebah kelanceng satu yang perlu diperhatikan adalah vegetasi kalau vegetasinya bagus memelihara biar kelanceng akan cepat panen madu kalau yang jenis tetragunula levisep itu membutuhkan waktu sekitar enam bulan baru bisa panen panen panennya itu sekitar 75 sampai 100 mililiter sedikit sekali ya tapi kalau yang jenis desceri atau pak daniformis atau baru siae itu sekitar tiga bulan sampai empat bulan sudah bisa panen nah yang panennya banyak itu yang jenis hetrotriguna itama itu satu bulan pun kita buka kotaknya sudah bisa panen panennya rata-rata kalau satu bulan itu minimal 250 mili atau seperempat liter tergantung dari vegetasinya kalau vegetasinya bagus akan cepat ngumpul madu apalagi yang mau ditanyakan mister mister ya gimana Mas apa keuntungannya memelihara lebah baik ini Mas Denny bertanya apa keuntungannya memelihara lebah kelanceng ada yang tahu tidak tahu belum tahu ya Nah saya silahkan disini memelihara lebah kelanceng itu untungnya banyak sekali ya satu kita bisa panen yang kedua lebah madu kelanceng itu sebagai polinasi tanaman poinasi itu membantu penyerbukan tanaman ya kalau ada bunga bunganya ada nektarnya ada serbuk sari bunganya itu nanti lebah akan hingga disitu mengambil serbuk sari gitu serbuk sari itu adalah sperma jantan nanti akan jatuh di putih bunga kalau jatuh disitu maka akan terjadi ya namanya penyerbukan atau polinasi sehingga nanti akan jadi buah makanya lebah dan tanaman itu merupakan simbiosis mutualisme ya saling menguntungkan itu jadi untungnya itu untungnya satu panen madu kedua itu tanaman-tanaman yang dulunya tidak berbuah juga bisa berbuah kita melihara tanaman kopi kopinya bisa panen banyak memelihara durian durian juga bisa panen banyak karena ada penyerbukan misalnya sejak kapan lebah kelanceng membudidaya lebah kelanceng oh ya sejak kapan dibudidayakan lebah kelanceng itu ya ya duduk dulu mas nanti capek kalau nggak duduk ya baik mas mas Ardan bertanya sejak kapan Mr. J memelihara atau budidaya lebah madu kelanceng nah saya itu budaya lebah kelanceng sudah lama ya karena memang disini itu dulu banyak kelanceng namun semenjak tahun-tahun sekitar tahun 2000an itu lebah kelanceng itu hampir hampir nggak ada nah saya prihatin prihatin bagaimana kelanceng itu ada kita pelajari di lingkungan ternyata kita amati masih ada kelanceng lah kita ambil kita budaya kemudian kita juga persiapkan tanaman-tanaman untuk kelengkapan di vegetasinya nah itu Master kalau benar-benar itu menekuni itu sejak tahun 2014 ya tahun 2014 Mister memutuskan untuk budidaya lebah kelanceng sebetulnya awalnya bukan budaya lebah kelanceng namun memperbaiki lingkungan alam yaitu melakukan konservasi alam karena dulu disini tanahnya gundul kalau musim kemarau seperti ini panas sekarang kan se-sejuk nyaman enak nah apalagi di lingkungan seperti ini harum karena banyak bunga-bunga yang mekar gitu nah itulah dengan adanya vegetasi dengan lingkungan yang baik dengan konservasi alam yang kita lakukan terus Mister J tahun 2014 itu berusaha memelihara lebah kelanceng Mister apa kendala memelihara lebah kelanceng? bagus pertanyaannya ini, ini dari siapa ini? Mbak Ica Mbak Ica, nah ini untuk para pemula pembudaya lebah kelanceng ini yang perlu diwaspadai ya jadi memelihara lebah kelanceng itu tidak semudah membalikkan tangan kita harus waspada dengan kendala-kendala yang terjadi kalau kita belum tahu cara budaya lebah kelanceng harus belajar ya karena lebah kelanceng itu dia unik jadi binatang yang unik dan binatang yang ramah dengan manusia tapi tidak semudah untuk dipelihara maka harus tahu karakter daripada lebah kelanceng nah kendalanya apa? satu, itu karena predator ya yang kedua pemahaman masyarakat terhadap memelihara lebah kelanceng ini kurang memperhatikan vegetasi yang ketiga kurangnya ilmu pengetahuan tentang cara budidaya lebah kelanceng itu kendalanya nah, pada saat itu Mr. C juga mengalami kendala seperti itu contohnya dengan adanya predator-predator yang ada predator yang pertama yang sering menjengkelkan itu adalah burung walet burung walet burung walet atau seripi itu sering makan kadang-kadang berkumpul makan nah, kalau satu burung satu hari itu makan sepuluh kalau di situ ada burung walet itu seratus ya seratus kali sepuluh sudah hilang seribu gitu burung yang kedua cicak tokek kata itu sering makan nah, ada lagi yang paling ganas lagi ini terutama untuk lebah kelanceng yang spesies tetragondula levisep itu sering diserang predator yang namanya kepek ya kepek coklat kepek biru kepek merah itu seperti kutul tau enggak kutul? tau nah, dia biasanya masuk ke dalam kesarangnya makan telur makan rogi lebahnya kemudian di situ nanti bertelur nah, telurnya menetas telurnya menetas itu nanti akan makan itu sehingga nanti bisa total punah Mr. Bagaimana caranya budidaya lebah bisa berkembang dengan baik? oke bagaimana cara budidaya lebah kelanceng bisa berkembang baik? pertanyaan tadi sudah di awal-di awal yaitu perbaikan vegetasi kalau vegetasinya bagus lebahnya otomatis akan berkembang dengan bagus nah, terutama di perbanyak tanaman-tanaman yang banyak mengandung serbuk sari bunga karena serbuk sari bunga itu sebagai makanan si lebah kalau serbuk sarinya banyak otomatis nanti si ratu akan bertelur banyak sehingga nanti jadi koloni yang banyak ya nanti bisa melihat langsung bagaimana lebah itu mengambil serbuk sari bunga di tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sini di sekitar sini ya Mr. dimana biasanya menjual madu tersebut? oh ya Mr. jual madu ini banyak caranya ya satu, kita mengenalkan lebah madu ini bisa menggunakan hp sekarang ya bisa lewat WA bisa lewat YouTube bisa lewat TikTok ya atau juga bisa mengikuti event-event pameran pengenalan-pengenalan produk-produk UMKM nah, kita kenalkan disitu kepada masyarakat atau juga kita masuk ke kantor-kantor ke sekolah-sekolah untuk pengenalan lebah kelanceng otomatis mau tidak mau disitu akan terjadi informasi yang langsung ke masyarakat sehingga masyarakat tahu ternyata madu itu dari lebah kelanceng itu banyak manfaatnya banyak gunanya nah, baik mbak sekarang sama mas kita jalan-jalan di lahan peternakan nanti bisa mencicipi madu sambil mengamati karakter-karakter lebah kelanceng yang sedang bekerja pada saat jam-jam segini nah, ini nanti untuk nyedot madu mau? mau? oke, ambil satu-satu sudah kebagian semua? sudah oke, kita turun ke kebun ayo kita kenalkan disini ini adalah lebah kelanceng yang warnanya hitam seperti ini ini spesies heterotriguna itama besar-besar loh warnanya hitam nyambeliler ini koloni ada di kayu di sini di lok nanti madu di atas madu itu di topping namanya di kotak atas nah, dia pulang dari bekerja mencari makanan dibawa ke masuk kemudian nanti sisanya itu di depo ditaruh di atas sini nah, dimasukkan di dalam sini di kotak sini nah, madu-madu itu ada di sini kita melihat sekarang yang jenis spesies tetragunula levisep nah, ini kita masukkan di kotak ini pintunya pintu masuknya kemudian di dalamnya kita buka di sini nah, ini tuh, ini telur-telur nih ya ini yang coklat kayak gini ini telur muda bawahnya itu telur tua yang hampir menetas itu juga telur tua nah, ini yang di bawah coklat itu yang itu, itu madu yang pojok sini ini madu ini madu, ini madu, ini madu ini ratunya belum kelihatan ini ratunya baru ngumpet ada yang ditanyakan? justan, justan temennya berapa hari menetas oh, ini telur kelanceng kalau jenis spesies levisep seperti ini dia itu kurang lebih 21 sampai 23 hari baru menetas cepat sekali ini itu juga dengan yang itama yang itama itu sampai 25 hari baru menetas tapi kalau yang levisep ini rata-rata 21-23 menetas nah, adek-adek ini yang namanya Dreseri nah, ini ini pintunya beda tuh? pintunya besar seperti ini binatangnya ini nah, ini namanya Dreseri nah, sekarang kita ke lahan untuk mencoba Minomadu oke, yuk kesana nah, adek-adek kita perhatikan disini ini ada lebah kelanceng spesies heterotrigona itama ini yang baru mengambil serbuk sari bunga ini tanaman bunga pukul 9 ini yang banyak mengandung nektar atau banyak mengandung madu ini tanamannya ini bunganya pink cantik sekali seperti ini mister-mister tanaman ini bunganya berasal dari mana? oh iya tanaman ini namanya tanaman Dombaya Ciuksi asalnya dari Afrika jauh ini dari luar negeri kita datangkan disini karena ini banyak mengandung nektar supaya kita bisa panen madu nah, jam-jam segini ini kurang lebih jam berapa? jam 9 ya ini masih ada madunya ini nah, kita cek aja adakah madunya di dalam bunga ini kita akan lihat kita buktikan apakah ini ada madunya di dalam bunga Dombaya ini biasanya ini ada di kipit-kipit disini ada madunya nah itu nah, lihat kan disini ke kamera mas oh, ini madunya ini nektar Dombaya Ciuksi baunya harum dan manis bisa diminum mas? manis gak? manis ya harum gak? ya itulah kelebihan daripada Dombaya Ciuksi kita kesana lagi yuk 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 ada yang tahu tanaman ini apa? tidak belum tahu tanaman apa ini? belum oh ya ini tanaman namanya tanaman sidagori apa? sidagori iya ini bagus untuk budidaya lebah kelanteng karena banyak mengandung serbuk sari bunganya ini banyak sekali tuh lebahnya berterbahan disini iya baik, sekarang kita ke kebun 12 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdekaan nusang dan bangsa hari larinya bangsa Indonesia kita akan membuka popping ini apakah sudah ada madunya kalau sudah ada madunya nanti bisa dicoba diminum nah, perhatikan ini ada pintunya ya pintu masuknya nah, disini jangan terhalang biar dia laluasa dia pulang nah mudah-mudahan sudah ada madunya walhamdulillah ada madunya tuh wuh ini sudah ada madunya ini rejeki iya kan iya ini ratunya betul-betul ini ratunya aduh ini ada ratunya ini ratunya ini ratunya keluar ini ratunya keluar ini ratunya keluar bentar biar nanti turun dulu ratunya itu ratu itama ya ya keren-keren ini yang mau nyoba minum madu dulu siapa ini? saya ini ingin mencoba minuman minum madu oh iya ini mas jenny ya jangan lupa membaca bismillah ayo minum semuanya agak gitu terus disedot sampai habis ya ya gimana mas jenny? enak gimana disedot ya berikutnya siapa? ayo gantian gantian ayo siapa? saya rahmat mau minum madu oh iya saya pilihkan mas iya ini yang besar kantong madunya wah ini meleleh ini ayo mas rahmat semuanya wuhh mantap ini gimana mas? manis manis enak lanjut siapa? oh iya ayo mas irin saya pilihkan yang besar juga nih ini mas irin ya wah ini wah blubber-bubber meleleh nih ayo enak enak manis manis lagi siapa? mas Ardana mau minum madu oh iya mas Ardana saya pilihkan yang ini mas iya nah ini yang warnanya tadi perhatikan mas tadi warnanya ada yang kayak gini ini ada warnanya yang kayak jus mangga ya ya rasanya ini enak 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 kalau enak besok melihara di rumah iya nah sekarang yang siapa? saya kia mau minum madu oke mbak kia mau yang sedikit apa yang banyak? banyak oh yang banyak oke yang banyak yang besar ya ya bentar 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 jangan lupa sebelum minum membaca bismillah biar minum madu sehat tetap jadi sehat ya ayo mantap habisin kan habisin kan gimana? manis enak ya habisin lanjut sekarang mbak Cynthia nah silahkan mbak diminum yang kantong madunya besar nah ini masuk sini nah iya gimana? enak enak manis enak manis ya jadi adik-adik jadi seperti itu ya madu pelanceng itu rasanya itu ada yang manis tadi ada yang rasa asam asam? ada ada yang pahit tadi? enggak enggak ya manis asam nah itu itu madu pelanceng itu seperti itu rasanya nah kalau sudah pada minum sekarang kita kita kembali kita tutup lagi biar besok ngumpul madu lagi teman-teman jangan lupa like comment and subscribe bye-bye